Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan iwatch generasi 2 yang dimana kemarin saya beli dari Tokopedia dengan harga yang sangat murah yaitu 1 juta rupiah ini kelengkapannya kita setelah unboxing ya kita coba hidupin gimana first impression nya harganya 7 juta rupiah sangat murah sekali ini adalah iwatch 2 kita juga kita beli di tahun 2024 tepi tepatnya pada bulan September nah kita tunggu gimana hidupnya ini untuk pertama kali setelah kita unboxing ya kita lihat untuk informasi hari ini iwatch ini harganya sudah sangat turun ya karena memang ada banyak versi yang terbaru gitu dan ini adalah setelah saya review saya coba beberapa hari saya ganti juga ya untuk strapnya biar lebih bagus seperti ini kondisinya masih sangat bagus menurut saya kondisinya sangat mulus baterai itu awet untuk satu hari setelah di charge full 100% ini contohnya bisa ada fitur kuncinya juga jadi tidak mudah dibuka oleh orang lain ini adalah apa namanya display nya yang bisa kalian pilih nah display nya banyak sekali macamnya tinggal kalian yang butuhkan seperti gimana yang kalian suka kalau saya sih sederhana cukup gambar itu aja bagus ini adalah fitur fiturnya mohon maaf mungkin dan kameranya agak blur ya dan ini adalah home menunya menu awalnya banyak sekali dan yang pasti iwatch ini sudah apa namanya memiliki fitur-fitur yang kita butuhkan ya ini ada salah satu fiturnya kita kita bisa cek saham lalu kita lihat fitur yang lain nah ada untuk tetap jantung juga kita bisa ngukur tetap jantung kita ya standar seperti smartwatch smartwatch pada umurnya bisa untuk olahraga berjalan lari sepeda masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan untuk ngecek ini ya lalu ada fitur-fitur yang lain apa ya kita coba nah ini bisa lihat pesan yang sudah singkron kepada iPhone kita ya bisa kita lihat wa pun bisa kebaca disini saya udah coba kemarin ini adalah halaman kalau kita kembali ke menu awal lalu kita coba lagi yang lain nah disini kita juga bisa menambahkan perangkat yang lain bisa untuk iPad iPhone ataupun iMac seperti itu nah ini adalah aktivitas yang kita monitor setiap harinya untuk lebih jelasnya nanti itu ada di iPhone saya akan tunjukkan aktivitas yang ada di iPhone seperti itu nanti ada videonya sendiri kita coba yang lain misalkan apa ya nah ini lagu kita juga bisa dengerin lagu lewat iWatch ini cuman saya jarang dengerin lagu semisal dengerin lagu langsung ke iPhone biasanya pakai Airpods itu langsung bisa konek cepat sekali lalu ada line line kita coba apa ya nah ini kalender ini juga bisa singkron dengan iPhone kita misalkan ada tanggal-tanggal yang kita bisa singkron yang kita sudah catat bisa dilihat lewat iWatch seperti itu bisa juga fungsi kalkulator jadi ini yang bisa kita pakai ya tanpa harus buka iPhone kita bisa menghitung lewat iWatch keren bisa dipakai untuk anak sekolah ya mungkin kalau anak-anak kita yang masih SD bisa pakai ini untuk menghitung perkalian tambahan atau pembagian saja fitur yang lainnya belum Oh ya di sini juga bisa telepon langsung ya jadi iWatch ini bisa konek dan bisa langsung telepon tanpa harus buka handphone dan ini sudah sudah langsung singkron dengan kontak kita itu sangat banyak sekali fiturnya sampai saya juga bingung mau review apa yang pasti fiturnya bagus-bagus ya ini contohnya ada profiling juga sama seperti di iPhone ada profiling ini untuk pengaturan-pengaturannya jangan juga di sini semua kita bisa atur kesehatan sering olahraga semuanya ada lainnya kalau kita mau mematikan iWatch ya Nah jadi kurang lebih seperti itu ini adalah ringkasan kesehatan yang ada di iPhone saya Nah kita bisa lihat kalau kita sering olahraga maka akan ke-unlock modal-modal itu ini adalah ringkasan selama kegiatan aktivitas saya dari mulai jalan Hai Hai mulai jalan hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton